Buat apa sih fitur klaim APAR di Firecheck? Jadi, fitur klaim APAR bisa kamu gunakan untuk mengambil alih data kepemilikan APAR yang telah diverifikasi akun lain. Misalnya, APAR di perusahaanmu sudah disambungkan dengan Firecheck, di mana yang mau verifikasi atau input data awal adalah HSE Manager yang telah resign tanpa serah terima akun. Maka, kamu sebagai HSE Manager baru tinggal scan QR dan melakukan klaim APAR. Contoh kasus lain, kamu membeli APAR Fairfic atau Got All dari reseller. Maka APAR tersebut dari sistem akan terdaftar atas nama akun reseller. Namun karena sudah kamu beli, kamu bisa lakukan klaim APAR. APAR akan berpindah ke akunmu jika pemilik awal menyetujui permintaan klaim APAR-mu. Notifikasi klaim APAR akan terkirim ke pemilik awal melalui email. Yuk, simak tutorial lengkapnya! Pertama, buka aplikasi Firecheck di smartphone kamu. Dan pilih menu APAR. Tap menu Scan QR untuk memindai QR pada APAR yang ingin kamu klaim. Setelah QR terdeteksi, akan muncul pop-up berisikan informasi kalau APAR-mu sudah dimiliki orang lain. Untuk melakukan klaim, kamu tinggal tekan tombol klaim untuk melanjutkan. Ketika kamu menekan tombol klaim, Firecheck akan mengirimkan email ke pihak pertama atau pemilik APAR sebelumnya untuk meminta konfirmasi bahwa APAR akan berpindah ke pemilikannya ke akunmu. Perhatikan ya, setelah pihak pertama menyetujui, data APAR akan beralih ke pihak kedua, yaitu kamu. Dan ingat, setelah itu, pihak pertama tidak lagi memiliki hak atas APAR tersebut. Terakhir, setelah konfirmasi diberikan oleh pihak pertama, buka kembali aplikasi Firecheck dan scan lagi QR yang sama. Jika pop-up detail APAR muncul seperti ini, maka selamat. Itu artinya, APAR-mu sudah berhasil diklaim. Nah, itu dia cara klaim APAR di aplikasi Firecheck. Semudah itu kan? Kalau kamu punya pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut, tinggalkan komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk update informasi menarik lainnya. Firecheck, your fire assistant.